Hai dengan saya Johan, hari ini kita akan melakukan yoga for better sleep. Banyak orang yang request kenapa gak bikin yoga yang lebih relax dan membantu untuk tidur. Nah untuk kali ini saya akan membuangkan kelas yoga untuk merelaxkan badan, merelaxkan pikiran, jadi kita lebih bisa punya kualitas tidur yang lebih bagus. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Dan hari ini saya akan bikin kelasnya di matras, tapi kalian boleh melakukan di kasur ataupun rancang kalian, bebas. Ataupun kalau misalnya ada beberapa gerakan yang kalian membutuhkan bantal ataupun guling, just go ahead. Bebas untuk melakukannya, oke? Kita langsung mulai saja. Kita akan mulai dengan posisi hero pose, satukan kedua kaki, satukan kedua tumit, dan lutut. Duduk di atas tumitnya dan relaxkan badannya. Kalau kalian tidak nyaman dengan pergelangan kaki, taruh bantal di bawah engkel, ataupun mungkin di belakang lutut. Jadi anda bisa duduknya senyaman mungkin. Kita akan melakukan pernafasan dulu. Relaxkan kedua tangannya di atas paha, ambil nafas, panjangin tulang belakang, dan buang nafas, relaxkan bahunya, ditarik bahunya ke belakang dan ke bawah. Dipanjangin tulang ekornya ke arah tumit, perubah anda aktifkan, dan relax. Ingat fokus hari ini, kita mau merelaxkan badan kita. Coba untuk lebih fokus ke nafas anda, jadi pikiran kita tidak kemana-mana. Just take a deep, breathe in through the nose, and breathe out through the nose. Ambil nafas, panjangin lagi badannya ke atas. Buang nafas, relaxkan bahu anda. Try again, inhale. Coba untuk relaxkan muka anda. Alis anda tidak ada tekanan, you'll try to relax. Di center of the eyebrows. Relaxkan kedua tangannya. Relaxkan kepala tangannya. Relaxkan kepala tangannya. Relaxkan kepala tangannya, dan ditarik. all the way to the hips area see how long you can deep breath in and slow breath out two more deep breath inhale one more deep breath in and breath out open your eyes child pose position some knees open wider hips lututnya dibuka lebih lebar sedikit bokongnya tetap stay ke belakang dan luruskan kedua lengannya relaskan kepalanya di lantai so today we want to be nice and easy yes you just want to relaxing your body you can just relax the shoulders down relax the elbows down tidak perlu untuk memikirkan bagian otot mana yang kalian harus kerjakan untuk hari ini kita akan merelaxkan yang ada di pikiran anda adalah relaxkan badan anda dan berusaha untuk nafas yang dalam dirasakan pinggul anda kebuka secara otomatis relaxnya bahu anda dan panjangnya side body anda relaxkan raut muka anda dua nafas lagi ambil nafas satu nafas inhale dan exhale pelan-pelan angkat badannya kita akan ke posisi badan kaki kita akan ke posisi badan konasan satukan kedua telapak kaki oke dan jauhkan kakinya so fit together and give more space in between the heels and the hips inhale inhale lengthen up the spine and when you exhale just relax just relax so don't think any technique we just want to relax relax the head on the feet kalau kamu punya bantal boleh aja taruh bantal ataupun block di kaki untuk support kepala atau kalau nggak punya apa-apa kamu boleh taruh tangannya saja oke so just put the hands down to support the head relaxing your shoulders breathe in and breathe out dirasakan nafasnya memenjangin tulang belakang anda dan ketika buang nafas biarkan bahu relax and paha anda kebuka otomatis ke samping tanpa sengaja ditekan tanpa dan berteriak tanpa apas satu doang tanpa 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 Pelan-pelan angkat badannya Angkat dadanya Inhale Sekarang kakinya dimundurin Dekatkan lagi sedekat mungkin Ke arah pinggul So this is the part Badak penasang, inhale Stretch lagi spine-nya ke atas Dan buang nafas Panjamin badan ke depan Kali ini kalian akan merasakan Hipsnya lebih kebuka Coba untuk relaxkan tangannya ke depan Sama Kamu bisa taruh saja Block Ataupun apapun yang kalian butuh Untuk relaxkan kepala So you can try to gently Pressing the outer edge Of the feet in Stretch the spine And just relax more To see how deep If you can go Feel the adductor stretch Paha dalam anda Stretch Now inhale Angkat dadanya And exhale release Good Sekarang satukan kedua lututnya Tangannya di belakang Okay tangannya di belakang Jatuhkan lututnya ke depan So drop your knees to the side And stay here Panjangin badannya Breathe in Breathe out just stay So find the easy stretch At the side of your body Then you come back to the center Inhale And exhale Drop to the other side Jatuhin ke satu sisnya lagi Badannya itu bantu Stay di tengah-tengah Panjangin side body And kembali ke tengah Sekarang silang kakinya Dan kita akan ke posisi Cobra Ataupun up dog Posisi tangkurat Bawa tangannya di samping Tuang rusuk Atau lebih maju ke depan Inhale Kaki yang belakang Tekan ke lantai Panjangin darahnya ke depan Dorong tangan ke lantai So you just want to find Some gentle Back strengthening And chest opening In this position Kalau kamu merasa Tekanan terlalu banyak Di leher Lihat saja ke bawah Breathe So I try to not focusing On How much You can engage the back So just thinking about How you relaxing In this posture Say about three more deep breath Two One more breath And slowly down Good Turunkan kepalanya ke lantai Just hike some easy Moving the hips Side to side Dorong tangannya ke lantai Angkat jadanya Push Get Tangannya di bawah bahu Dan lututnya di bawah pinggul Get stretch Around the back Inhale Arch the back Tarik telabonnya ke atas Daranya dibuka Angkat dadanya Lagi Exhale Around the back Exhale Arch the back Lifting up from the tailbone Chest up and forward Shoulders back Two more times Exhale Inhale Inhale Last one Breathing out And breathing in So stay with the arch Position We want to stretch Both hands forward And Drop the chest All the way to the floor You can just put the pillow Under your forehead If you can do With the full chest On the ground Just go ahead Relaxkan bahu Kepalanya di lantai And try to breathe Tiga nafas lagi Ambil nafas And And Start Come back up Mundurin tangannya ke belakang Ambil posisi tiduran Ya So just lay down On the back Lututnya peluk ke dada And Goyangin kanan kiri Lututnya Dikit circle And Reverse The circle Breathe Now drop a knee To the front Jatuhkan lututnya Ke arah saya Atau ke samping Tangan yang belakang Dibuka Relaxkan bahu Relaxkan Tangan kepala You can just close your eyes Relaxing the side of your body And the spine Coba untuk sejenak Tidak berpikir apa-apa Stay dengan momen ini Dan kalian bisa Benar-benar Relaxkan badan anda Dari setiap nafas Kembali ke tengah Inhale And exhale Drop to the other side Feel free to Close your eyes If you want Relax Dari bahu Mata Muka anda Biarkan badannya Jatuh ke arah Kasur Ataupun ke arah Matras anda Dan pelan-pelan Kembali ke tengah Happy baby pose Lutupnya dibuka Ke samping Optionnya Kalian boleh tetap saja Pegang Angkle And Biarkan paha anda Kebuka 90 derajat Ataupun Kalau kalian lumayan Fleksibel Coba untuk Ambil Kakinya Dari samping Oke Relaxkan bahu Atau Kalian bisa Gerak-gerakkan Tinggunya Sedikit Ke kanan Kiri Biarkan Sedikit Gerakan Di hips Dan kembali Ke tengah Stay Breathing Dan pelan-pelan Tutup kedua Lututnya Jatuhkan Lututnya Ke satu Sisi Dan support Kepalanya Pakai tangan Ataupun Pakai bantal Side Line Position Dan pelan-pelan Dorong tangannya Ke lantai Dan kembali Ke posisi Duduk Lutut Coba untuk Ambil Nafas Yang dalam Dengan saya Ambil Nafas Buang Nafas Inhale Deeply Exhale Softly Satu Nafas Lagi Ambil Nafas Dan Buang Nafas Pelan-pelan Buka Mata Anda Untuk memiliki Tidur yang lebih sehat Dan lebih nyaman Namaste Selamat menikmati Selamat menikmati